Halo kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang respirasi aerob Apa itu respirasi aerob? Respirasi aerob adalah proses pengubahan glukosa menjadi energi dalam bentuk ATP Namun dalam proses tersebut dibutuhkan bantuan dari oksigen Jadi intinya adalah menghasilkan energi dari glukosa Energi akan digunakan oleh tubuh untuk melakukan berbagai macam kegiatan Seperti saya, saya berbicara sekarang ini membutuhkan energi Energinya berasal dari mana? Energinya berasal dari makanan yang saya makan Dan sumber energi yang paling baik, yang paling utama digunakan oleh tubuh adalah glukosa Oke, mari kita lihat secara ringkas apa itu respirasi aerob Glukosa yang kita makan Nantinya akan diubah menjadi energi dalam bentuk ATP Namun dibutuhkan oksigen dalam prosesnya Nah, pengubahan glukosa menjadi ATP ini Terjadi melalui proses yang cukup rumit dan berbelit-belit Ada empat tahapan untuk mengubah glukosa menjadi ATP Yang pertama adalah glukolisis Yang kedua adalah dekarboxilasi oxidatif Yang ketiga adalah siklus kreps Dan yang keempat atau yang terakhir adalah transport elektron Jadi glukosa akan menjalani empat tahapan ini Untuk akhirnya nanti akan diubah menjadi energi dalam bentuk ATP Satu molekul glukosa akan diubah menjadi 36 atau 38 ATP Yang kemudian nanti akan digunakan untuk menjalankan berbagai macam proses metabolisme dalam tubuh Mungkin penjelasan saya tentang respirasi aerob akan saya akhiri disini Jadi kesimpulannya adalah Respirasi aerob Mengubah glukosa menjadi energi dengan bantuan oksigen Dan energi tersebut dalam bentuk ATP Yang jumlahnya adalah 36 atau 38 ATP Mungkin di lain kesempatan akan saya jelaskan lebih rinci tentang prosesnya Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih